Perlakuan istri pimpinan pesantren ini sadis banget Dia menghukum santrinya dengan menyiramkan air ke badannya Digosokin pula cabai ke badannya Gak hanya itu, si santri tuh juga digundulin sampai pelontos Gara-garanya si santri ini yang berinisial M ketahuan ngerokok Peristiwa terjadi di salah satu pesantren di Aceh Sebenernya yang menerima hukuman tuh bukan hanya M Tapi bersama keempat santri lainnya Cuma yang lainnya dihukum hanya dengan dioles cabai di mulutnya Setelah menerima hukuman itu M tuh langsung pulang Lari pulang sambil nangis karena perih banget Di rumah M cerita ke ibunya soal kejadian itu Sebelum disiram cabai M tangannya diikat Rambutnya dicukur terus baru diolesin cabai di mulut dan badannya Bahkan pelaku tuh sempet nyubit ppm sebelum ambil cabai Yang udah di blender buat hukuman Jelas aja ibu M Marnita marah besar dan gak terima anaknya diperlakukan kayak gitu Apalagi sekarang ini M mengalami trauma yang berat Marnita juga bilang kekerasan kayak gini tuh bukan pertama kalinya loh terjadi di pesantren itu Biasanya kalo ketahuan ngerokok santri tuh cuma dicukur rambut Gak sampai disiram cabai kayak gini Waktu Marnita tanya ke pihak pesantren Jawabannya katanya buat kebaikannya si M Sedih banget ya Akhir-akhir ini banyak banget kejadian gak wajar di pesantren yang lagi viral Kayaknya kekerasan buat hukuman mulai dinormalisasi disana Ini jelas bahaya banget Kita gak membela anak yang merokok itu tuh salah dan perlu didisiplinkan Tapi ya kasih hukuman yang bikin jerat tanpa pake kekerasan Semoga pihak yang berwenang segera bertindak ya Jangan sampai pelaku kabur atau berlindung di balik posisinya Stop kekerasan di dunia pendidikan dan pesantren Sub indo by broth3rmax